Bukan benua biru maupun turing ke seluruh Asia yang dilakukan oleh keluarga Hermansyah ini. Melainkan pergi ke salah satu kota yang memiliki pelabuhan terbesar di Pulau Jawa, yakni kota Semarang. Rencananya Anang dan Ashanti ingin mencicipi makanan yang lagi viral di kota tersebut, yakni sop dan ayam goreng yang dijual oleh salah satu restoran di sana. Uniknya, meski hanya menjual dua menu sederhana saja, restoran yang The Hermansyah kunjungi itu selalu banyak didatangi pembeli. Kira-kira seperti apa ya masakannya? Langsung saja kita lihat Bunda Ashanti yang sudah mencicipinya. Saking enaknya sop dan ayam goreng khas Semarang ini, Bunda Ashanti dan Mas Anang sampai lupa tuh kayaknya buat bernafas, lahap betul sampai gak ada satu nasi pun tersisa di piringnya. Eh, tapi lain Semarang, Anang dan Ashanti juga punya cerita menarik loh di beberapa kota lainnya. Seperti di kota yang dikenal dengan pempeknya yang satu ini, yaitu kota Palembang. Di sana Anang menunjukkan berbagai menu makanan yang wajib pemirsa cicipi saat bertraveling ke Palembang. Seperti ada telur ikan kakap, tempoyak, pindang udang Palembang, dan beraneka macam sambal ya. Tapi masa si Mas Anang gak tahu apa itu tempoyak? Wajah enak dong mas? Seluruh kuliner Nusantara rupanya sudah bersahabat dengan kearifan lidah Mas Anang terhadap menu hidangan lokal. Tidak hanya di Palembang, di Cirebon pun, Anang dan Ashanti juga gak mau ketinggalan nih cobain nasi jamblang khas Cirebon. Sambil membawa keempat anak mereka. Beginilah reaksi dari keluarga The Hermansyah dalam mencicipi kuliner Cirebon yang katanya Arsi sampai minta nambah loh. Lihatnya aja udah bikin iler nih. Belum lagi melihat Mas Anang yang gak ada henti-hentinya mengambil lauk pauk, sampai berulang kali bilang semuanya enak banget loh pemirsa. Nah gimana? Ingin jalan-jalan keluar negeri atau keliling Indonesia sambil mencicipi kuliner Nusantara yang lezat-lezat ini? Yang pasti masih ada banyak lagi nih kuliner Nusantara yang belum tersentuh oleh lidah keluarga Hermansyah maupun pemirsa di rumah. Tetap cintai terus kuliner masakan Indonesia ya. Dan jangan lupa cicipi keanekaragaman rasanya.